Hunian merupakan sesuatu yang personal, tempat ternyaman yang melindungi kita. Bencana dapat menyebabkan kerusakan yang parah pada tempat tinggal kita, berdampak luas dengan proses pemulihan yang panjang. Saat bencana, umumnya shelter menjadi salah satu kebutuhan yang paling mendesak. Tapi shelter bukanlah hanya suatu produk dan pengadaan tempat tinggal saja. Tanpa koordinasi yang baik, pengadaan shelter tidak dapat memberi manfaat maksimal bagi korban bencana. Shelter adalah proses menampingi warga terdampak dalam menyediakan tempat berlindung di pemukiman yang layak, di mana setiap orang punya pilihan dan cara sendiri untuk pulih dari dampak bencana. Tugas kita memastikan warga terdampak dapat transisi ke kehidupan yang lebih baik, dengan rasa aman, nyaman, dan bermartabat. Serta memberikan mereka perlindungan dari aneh kamara bahaya, misalnya cuaca buruk, penyakit, kekerasan, kejahatan, dan ancaman lain seperti banjir, longsor, gempa, atau bencana susulan lainnya. Pastinya kita juga perlu mempertimbangkan kesetaraan gender, pendekatan yang inklusif, serta menghargai suara setiap orang, dari yang tua sampai yang muda. Karena setiap keluarga itu unik, dengan kebutuhan, kerentanan, dan kapasitas beragam. Maka, hunian bagi mereka juga tidak perlu seragam. Karena shelter adalah proses, bukan produk. Terima kasih telah menonton!